Bapak menyatakan kalau hanya anggota legislatif yang harus mundur, tapi pada rapat kali ini kemudian ada lagi frasa caleg terpilih wajib mundur. Ini kenapa bisa berbeda dan sebenarnya seperti apa sih Pak? Selamat sekalian, pada hari ini hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, Komisi 2TPRD menggelar rapat kerja dengan pendapat dengan KPU, membahas dua draft peraturan KPU, yaitu yang pertama, pengetahiran data pemilik dan penyusunan data pemilik, pengetahiran dua adalah pencalonan kepala daerah. Yang kemudian untuk salah satu syarat ya, pencalon kepala daerah itu adalah, yang pertama bahwa kalau orang tersebut sedang menduduki jabatan anggota DPR, DPD, DPD, Komisi, dan Kasupatan Kota, maka yang bersangkutan harus mundur, wajib mundur. Nah yang kedua, ada situasi, karena pelantikan masing-masing DPRD dan juga DPRD kan jadwalnya beda-beda, ada situasi pada masa pendaftaran calon kepala daerah, itu yang bersangkutan statusnya adalah calon terkini, karena dibilang caleg pada waktu, apa itu namanya, Pemilu 2024 ini. Jadi menurut jadwal tahapan pilkada, pendaftaran calon itu dilaksanakan pada tanggal 27-29 Agustus 2024. Lalu penetapan calon, atau penetapan pasangan calon kepala daerah itu dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. Itu satu hal. Di sisi lain, sebagai contoh misalkan, DPRD itu kan dilantik tanggal 1 Oktober. Itu artinya apa? Belum menjadi pendaftaran, masih sebagai calon terpilih. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana dalam situasi yang kemudian disepakati untuk mendapatkan penegasan bahwa seseorang kalau mau mengambil jalur eksekutif sebagai calon kepala daerah, maka sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah tanggal 22 September 2024, yang bersangkutan harus menunjukkan diri dari statusnya sebagai calon terpilih. Karena penetapan sebagai calon terpilih pun, apa namanya, menggunakan SKKPU, baik itu KPU Pusat, KPU Provinisi, maupun Kabupaten Kota, maka kemudian begitu dia mengundurkan diri, akan dilakukan perubahan SKKPU yang nama calon terpilih. Dan penggantian calon terpilih untuk tundang-undang pemilu akan diisi oleh calon dari partai politik yang sama, dari jabil yang sama, yang mempunyai suara terbanyak peringkat setikutnya. Jadi, dalam situasi ada orang, statusnya sebagai calon terpilih, yang kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah, maka yang bersangkutan wajib mundur dari status sebagai calon terpilih. Itu yang dipusatkan di dalam rapat benar pendapat ini, dan closure itu nanti akan dituangkan, dimurmakan dengan peraturan KPU. Kapan sih Pak disahkannya TKPU? Tahapannya seperti apa? Kalau tahapan kan sudah ada peraturan KPU yang tahapan, tapi setelah ini nanti kan kemudian KPU membuat penyempunan legal drafting, dan kemudian diajukan harmonisasi ke kemingkungan untuk menjadi bahan pengundangan. Saya kira itu ya. Kalau soal evaluasi hari ini, nanti kan akan ada yang mau di sini, mungkin hal apakah akan ditegas sekarang TKPU, soal proses pemilihan langsung kemarin ke sini? Saya belum bisa komentar, karena pasti nanti, tapi kalau habis itu baru bisa komentar. Kalau sekarang enggak bisa. Mas, apakah ada ruang bagi calon terpilih itu untuk diundur pelantikannya, sehingga bisa fokus mengikuti konsertasi pemilihan? Enggak, kalau berdasarkan substansi yang kita sepakati hari ini, tidak bisa lagi, karena yang tersebut kan harus mundur dari statusnya sebagai calon terpilih. Kalau dia sudah mundur sebagai calon terpilih, berarti kan enggak bisa dilantik lagi. Kalau TKPU sendiri akan mengaturnya sifat celan caleg ini terpilih dalam peraturan KPU. Oh enggak, tadi kan sudah disepakati Pak, seturma dalam peraturan KPU. Jadi kalau dia sebagai calon terpilih, apa, dinyatakan, apa, nampaknya mengubilkan diri, maka kemudian SK KPU tentang penetapan calon terpilih, ya kita ubah. Kalau sudah kita ubah kan berarti orang ini enggak bisa dilantik. Sudah bukan sebagai calon terpilih. Karena yang bisa dilantik adalah orang yang setuju sebagai calon terpilih. Awal mulanya ini tuh usulan dari Komisi 2 atau dari KPU sih Pak, kan ini berbeda dengan pernyataan sebelumnya, soal caleg terpilih? gini, yang namanya, apa namanya, rumusan normal itu kan kemudian harus kita diskusikan. Ada aspek sosiologisnya yang kira-kira kalau ini diterapkan ada situasi apa. Maka kemudian ketika kita buat simulasi makin konkret, lalu, apanya, ditemu, apa, disepakati rumusannya menjadi sebenarnya. Terima kasih.